Halo guys, kembali bersama saya di channel Uwili Mekun Hari ini saya akan menonton anime game jadwal saya di musim Winter 2024 adalah Solo Leveling Jadi minggu kemarin kena tunda gitu kan Karena memang ada episode recap jadi makanya tidak bakal saya lihat juga Jadi bisa dibangin episode kemarin adalah salah satu hal yang menanggung juga Karena memang di situ si Sung itu dapat tawaran gitu kan dari sistem untuk mendapatkan elixir kehidupan Makanya ini juga jadi salah satu tawaran yang cukup menghiurkan bagi dia gitu kan Untuk nantinya bisa menyembuhkan ibunya Makanya kita lihat apa yang jadi di episode kali ini Tidak menunggu berapa lagi langsung ke episode baru dari Solo Leveling Let's go Oke, tidak menunggu berapa lagi langsung ke episode baru dari Solo Leveling Let's go Ya, jadi sebelumnya sempat ada tunda ya kan Jadi makanya ini mungkin akan memperbaiki animasi yang kurang gitu itu mungkin ya kan Bisa jadi sebagai app Wajar sih Pasti ada tunda gitu kan Jadi bahan evaluasi kan Oh apa yang kurang nih Apa yang kurang nih Apa yang belum nih Apa yang mau ditambah nih Itu normal sih Oke Kalian kan gantung kan episode kemarin tuh Penasaran juga gitu ya Yang gak ke notice lagi nih ini sih men Si Chang Se-In Chang Se-In Ya Chang Se-In Ya Chang Se-In ya bener ya Ya gue ideal lah Yang hunter rank S Ya ideal Itu udah gak kesorot lagi gitu kan Suorot sih sempat sih sama temen-temennya gitu kan Tapi itu cuma bentar doang Belum ketemu sama si Sung ya joeduruuu Dan Tada let's get it tomorrow expo morrow waktu itu blackover sekarang ini ada syaratnya kau hmm gak perlu hmm 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 oke wuh wuh ini 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 jagoannya nih lu stadion mana nih anjir stadion mana nih saya tuangi bos ring S nih oh oh ini yang ini 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 gulet haunri mau putih malaikat matian gulet fame gulet satrium banyak ya oke Makanya Makanya si Atau si bapaknya Gue pikir masih dilanjut Yang episode kemarin Belum dilanjut Kan kemarin tuh Cuma dikasih resep formula doang Belum dikasih ini Guci lagi nih Apa itu Pindu Gagak acai ya Atau gimana 26 atau 26 Selamat menikmati Terima ya Hmm Hmm Dan ada Ini 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 Sebuah Sebuah hal yang Kayak Lu mau hidup enak Apa hidup Ini orang-orang yang kabur nih Ini orang-orang yang kabur nih Pas di dungeon Eh dungeon Iya dungeon yang Patungnya Gimana kalau nanti ketemu Sung kan Kaget Sung masih hidup He Okay You Terima kasih. 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 ngapin Sung gitu kan eh dia Sung apa dia ngerasa kalau bersalah sama Sung gitu kan begitu juga dengan dua orang lainnya itu yang merasa salah bersalah dengan sung dan si healer ini ya kan gue harusnya di hero-in sih tapi ya gimana ya jadi dia emang ini sih apa namanya naik turun men ya kan naik turun emosinya ya gua berapa ini sebagai titik-titik-titik balik lah gitu kan agar dia bener-bener jadi heroine si Sung gitu kan karena memang kalau gue boleh jujur ya dari episode 1 sampai sekarang Sung itu sendiri jadi nggak punya heroine yang pasti gitu jadi kayak ya emang mungkin heroine yang di misalnya gini kalau secara tertulis lah gitu secara tertulis memang heroine ada dua ya kan dia masih cahe-in gitu kan kayak gitu bayangin sama si cahe-in gitu kan cahe-in gitu kan kalau adiknya tuh jatuhnya udah keluarga nanti gua anggap enggak gua tidak tidak terlalu anggap sebagai heroine utamanya gitu kan jadi mereka berdua nah tapi di sini sedangkan Sung aja nggak ketemu cahe-in gitu kan jadi makanya nih dari episode 1-2 belum pernah ketemu gitu jadi makanya gua tetap menganggap heroine utamanya ya dia makanya dia kan dikasih second chance untuk menggapah eh lebih reading lagi ya kan masuk kit lagi gitu kan untuk membalikkan rasa kepercayaan dirinya gitu kan agar dia bisa nggak salah pilihannya kalau dia pengen memang dia pengen jadi antar sejati gitu gitu dia kan disuruh umanya pulang udah pulang aja bantuin bapak ya kan gitu tapi dia nggak mau gitu karena dia mau tetap jadi antar sejati gitu gitu itu sih makanya gua pengen tahu dengan episode 1-2 apa apalagi di sini tiga orang ya kan dari tahanan ngegenepin 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 syarat gitu kan agar jadi delapan gitu kan untuk jadi kayak syarat agar mengeringankan hukuman lah gitu kan ya mungkin dia pernah dibuat kejahatan apa enggak gitu kan mereka-mereka gini kan dan takutnya nanti tiga orang ini malah jadi jahat itu yang bahaya gitu kan tapi gua yakin langsung pasti bisa ngatak sini itu langsung pasti bisa jadi orang yang paling menonjol di get itu itu jadi gua oh iya satu lagi sama soal baik ya kan direktur baik sama yang sama tadi manajernya dibilang dia punya satu momen yang gimana belum pernah disitakan sih di anime jadi gua juga tidak tahu kayak semacam dosa gitu loh oke dosa atau mungkin kayak masa lalu yang cukup kelam dan dimana pernah terjadi di pulau jeju nah itu gue nggak tahu itu apa gitu kan yang sampai akhirnya mereka mereka terpikirkan soal itu makanya kita nggak tahu dan itu juga gua yang bisa subscribe dan isi di komentar kikir anime winter apalagi yang kalian suka bahwa itu suka kalau nggak suka tinggal di-stack saja dan jangan lupa kisahnya agar lu tidak ketinggalan video dari gua dan sampai ketemu lagi terima kasih telah menonton sampai ketemu lagi